Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 54, melanjutkan cerita sebelumnya Ketika Tan Yun sangat bersemangat, kata-kata Xiao Longshei berikutnya mengejutkan Tan Yun Tuan kecil, tetapi kamu tidak bisa pergi ke lembah kematian Xiao Longshei berkhotbah Kenapa tidak? Tan Yun berkata, apakah ada binatang buas yang kuat di dalamnya? Yah, kata Xiao Longshei, ada tiga binatang suci dari Raja Suci kelas delapan Kekuatan tiga binatang suci itu cukup untuk membunuh seribu dewa Raja Suci kelas sembilan Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam lama dan berkata Yah, aku benar-benar tidak bisa pergi, tapi aku selalu memikirkan cara untuk menghilangkan api itu Sekarang, kamu pertama-tama beritahu aku di mana lima api surgawi tingkat 10 lainnya dengan atribut api dan empat api atribut S tingkat 11 berada Aku akan mengumpulkan api ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki Deat Canyon Setelah mendengar ini, Xiao Longshei berkata, lima tempat ini adalah istana bawah tanah api terbakar, gunung salju, danau Beiningshen, hutan api tanah, dan lembah magma Istana bawah tanah api membakar adalah yang paling dekat di sini Anda mengemudikan Senzu ke barat laut, kamu bisa tiba setelah terbang ke arah itu selama tiga bulan Oke aku paham, setelah suara Tan Yun, dia mengendarai Senzu menuju barat laut yang kelabu seperti kilat Dalam perjalanan ke istana bawah tanah yang terbakar, Tan Yun berbicara dengan Suanyuan Ru dan Li Ximin sepanjang waktu Li Ximin berdiri di belakang De Senzu dan menatap punggung Tan Yun dengan linglung Tan Yun menyelamatkannya dan meletakkannya di telapak tangannya Pada saat ini, dia pikir Tan Yun sangat menawan Jing Yun, kamu harus menikah denganku seumur hidupku Li Ximin berkata dengan tegas, jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, aku akan mati sendirian Tepat ketika Li Ximin diam-diam berpikir, sebuah suara menyela pikirannya Kakak, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Ah, setelah Li Ximin merasa lega, dia menempelkan pinggangnya dan cemberut sedikit dengan ketidakpuasan Kamu bodoh, ya? Li Ximin tersenyum dan melengkungkan bibirnya, tapi mata Li Ximin penuh dengan kasih sayang Pada saat yang sama, uncak gunung hijau, Gong Zi Zenziong, memeluk kecantikan yang menawan dan mengumpulkan 2.200 talenta dunia ilahi si Yuan di depannya Wanita dalam pelukan Gong Zi Zenziong tidak lain adalah musuh Tan Yun, Gongsun Shanshan dari dunia Dewa Hong Meng Gongsun Shanshan memiliki pikiran yang dalam Setelah memasuki jurang yang ganas, dia mengandalkan kecantikan dan menjadi cinta baru Gong Zi dan Zenziong Apakah kamu belum menemukan Suanyuan Ru dan Li Ximin? Gong Zi Zenziong berkata, melihat lebih dari 2.000 orang Laporkan ketuan muda Gong Zi, belum Semua orang menanggapi dengan hormat Pada saat ini, Gongsun Shanshan menyentuh dada Gong Zi Zenziong dan berkata Nak, mengapa kamu selalu memikirkan Suanyuan Ru dan Li Ximin? Bukankah seseorang yang cantik? Cantik, cantik, kata Gong Zi Zenziong dalam transmisi suara Hihi, setelah Gongsun Shanshan tersenyum, matanya menjadi dingin Jing Yun membunuh saudara laki-laki Kamu harus membalaskan dendam mereka Suara Gong Zi Zenziong tiba-tiba tenggelam Dan matanya penuh dengan niat membunuh Jangan khawatir, aku akan membunuhnya Gongsun Shanshan pura-pura terkejut Apa yang orang katakan tentang balas dendam hanyalah memukulinya Bagaimanapun, dia adalah murid terdaftar dari Lord Ling Xia Meskipun dia hanya seorang murid terdaftar Tuan Tianzun sangat memikirkannya Mendengar pidato itu, Gong Zi Zenziong berkata dengan acu Jangan bilang dia hanya murid terdaftar Ling Xia Tianzun Bahkan jika dia murid tertutup, Tuan muda ini berani membunuh Mengapa kamu meragukan kemampuanku? Tuan, kamu salah paham Beraninya orang lain Gongsun Shanshan dengan genit berkata Tuan, kamu adalah cucu Si Yuan Supreme Tentu saja kamu tidak akan memperhatikan Jing Yun Haha, haha, baru mengerti Ketika Gong Zi Zenziong memikirkan postur indah Li Xiin dan Suanyuan Ru Dia mengambil Gongsun Shanshan Dan cahaya kemasan terbang keluar dari cincin di antara jari-jarinya Berubah menjadi istana emas setinggi ratusan kaki dari puncak-puncak Gong Zi Zenziong memegang Gongsun Shanshan dan melihat kembali kelebih dari 2000 orang Kamu menunggu di sini Adapun Jing Yun, Suanyuan Ru dan Li Xiin, masa depan masih panjang Suatu hari mereka akan menangkap mereka di jurang menelan dewa Setelah itu, Gong Zi Zenziong membawa Gongsun Shanshan ke dalam istana Menutup pintu dan melemparkan Gongsun Shanshan ke atas sofa Satu jam kemudian, Gong Zi Zenziong dan Gongsun Shanshan keluar dari istana Setelah dia menyingkirkan istana Dia memandang orang-orang dan berkata Kami telah mencari Jing Yun begitu lama dan tidak ada keberadaannya Waktu berlalu cepat, Tan Yun mengendarai Sen Zhu dan membawa Suanyuan Ru tiga orang Mereka telah bolak-balik melalui kekosongan abu-abu selama tiga bulan Tiba-tiba, empat orang Tan Yun merasa bahwa gelombang panas datang dalam kehampaan di depan Tuan kecil ada di sini Suara lama Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun Tempat berikutnya adalah istana api terbakar Ya, setelah Tan Yun mendengar berita itu Dia melihat kembali ke Li Ximin dan Li Xien dan berkata Ada gelombang panas di bawah Aku curiga ada atribut api Ayo turun dan lihat Oke, dengarkan kamu Li Ximin tersenyum Li Xien menatap Tan Yun dengan lembut dan menganggukkan kepalanya Tan Yun tersenyum pada Li Xien dan mengendarai Sen Zhu perlahan-lahan Pada saat ini, Tan Yun memikirkan suara pengingat Xiao Longshe di benaknya Tuan kecil, budak tua itu memperhatikan bahwa ada 70 orang bertopeng hitam di Gunung Tandus Yang berjarak 1.300 sen jauhnya, menyelimutimu dengan pengetahuan ilahi 70 pria bertopeng hitam, dengan mata terbuka, seharusnya mencoba membunuhmu Alasan mengapa Tan Yun tidak merasa sedang diawasi adalah karena jiwa sucinya yang agung hanya sekuat raja suci kelas 5 Dalam jurang menelan dewa yang ganas, kesadaran ilahinya hanya dapat mencakup ribuan mil Karena itu, dia tidak bisa merasa diintip Yah, aku tahu Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apa kekuatan 70 orang Xiao Longshe berkata, 7 orang pertama adalah 5 pria dan 2 wanita 5 pria dan 1 wanita adalah raja suci kelas 8 Dan wanita terakhir adalah raja suci kelas 9 63 orang yang tersisa hanya raja suci kelas 6 hingga 7 Tuan, akankah budak tua itu bertarung nanti? Saya mengerti Hati Tan Yun melonjak, matanya berbinar dan berkata Kamu tidak perlu melakukannya Kamu bisa mendapatkanmu di masa depan Kamu adalah tongkat pembunuhku Aku tidak mau menggunakanmu sampai saat hidup dan mati Ada pun 70 orang Karena mereka telah datang Aku akan membiarkan mereka semua tinggal 5 pria muda dan 1 wanita adalah raja suci ke-8 Dan 1 wanita adalah raja suci ke-9 Sekarang 7 pemimpin yang ingin membunuhku seharusnya 7 ini Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia Sepertinya 70 orang ini semuanya dari dunia Dewa Si Yuan Pada saat itu, saya tahu semua 7 raja dewa di dunia Dewa Si Yuan Di antara mereka, Raja Ying Kun adalah salah satu dari 12 raja dewa Di masa lalu, dia memasuki dunia Dewa Hong Meng dan membunuh banyak bawahan saya Saya harap yang pertama dari orang-orang bertopeng ini adalah keturunannya Jika demikian, Lao Su akan membunuhnya dan membuat Raja Ying Kun sengsara Juga, aku tidak punya dendam dengan Ying Kun dan 7 dewa lainnya dalam hidup ini Tetapi mereka mengirim seseorang untuk membunuhku Jadi seharusnya hanya ada satu alasan Mereka dipercayakan oleh orang lain Dan orang-orang ini tidak lebih dari Raja Dewa dan pemilik keluarga yang memiliki dendam padaku di dunia Dewa Hong Meng Bagus, Tan Yun tersenyum muram Jika orang tidak melakukan saya, saya tidak akan melakukannya Jika orang melakukannya, saya akan membunuh mereka semua Aku ingin mengubah jurang jahat menelan dewa menjadi neraka bagi mereka yang ingin membunuhku Dan membiarkan mereka semua mati Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terus mendarat sambil mengemudikan Sen Su Ruer, Saudara Si Min dan Si Yin, ketika Anda mendengar apa yang saya katakan Anda harus tetap diam, jangan panik, dan pura-pura tidak sadar untuk membingungkan musuh Ketiganya mendengar pidato itu dan bertanya kepada Tan Yun apa yang dia temukan Tan Yun berkata pelan, ada 70 orang berbaju hitam di Gunung Tandus yang jaraknya 1.300 sen Mereka seharusnya datang untukku Enam dari mereka adalah Raja Suci kelas 8 dan satu wanita adalah Raja Suci kelas 9 Sisanya tidak khawatir Ketiganya mendengar pidato itu dan bertanya pada Tan Yun apa yang dia rencanakan Tan Yun berkata, Saudara Si Yin dan Si Min, jika orang-orang ini ingin membunuh saya Saya ingin mereka mati Jika saya membunuh mereka, tolong rahasiakan untuk saya Akan menyakiti tuannya Bagaimanapun, guru dibawa kendali si Yuan Supreme, dan saya adalah muridnya Membunuh itu kecil Jika si Yuan Supreme tidak puas dengan guru, itu akan menjadi buruk Ada niat membunuh di mata indah Li Si Yin, Jing Yun, jangan khawatir, saudaraku dan aku tidak hanya tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi akan membantumu membunuh mereka Li Si Min berkata, Jing Yun, saudara perempuanku berarti untuk saudara laki-lakiku Namun, karena kami ingin melakukannya, kami tidak dapat tetap hidup Kami harus aman dan meninggalkan 70 nyawa orang Oke, Tan Yun berkata, tapi aku akan melenyapkan mereka nanti Aku akan memenjarakan mereka terlebih dahulu dan membunuh mereka bersama-sama saat kita meninggalkan jurang maut menelan dewa Dengan cara ini, Sue Ying Tian Sun, kakak perempuanku dan Lord Chaos Tian Sun di dunia luar akan berpikir bahwa ada kondisi abnormal di jurang menelan dewa yang ganas Yang akan menyebabkan kematian mereka, dan tidak akan meragukan kita Li Si Yin mengangguk setuju dengan Transhan, ya, kamu masih ingin berpikir Jangan khawatir, saudaraku dan aku tidak akan memberi tahu ayahku Tan Yun tersenyum dan berkata, itu sudah diputuskan Kapan kita mulai? Suanyuan Ru berbisik Tan Yun berbisik kepada ketiganya Kesadaran ilahi saya memperhatikan bahwa harus ada istana bawah tanah di bawah Setelah kami masuk, para prajurit dibagi menjadi tiga cara Si Yin, Si Min, kamu menjaga pintu keluar istana bawah tanah Jika ada yang ingin melarikan diri, itu akan ditinggalkan dan ditangkap hidup-hidup Aku akan mendirikan penghalang untuk pengetahuan ilahi di pintu keluar istana bawah tanah Rower dan aku akan berurusan dengan mereka di istana bawah tanah Rower dan aku lebih kuat darimu Aku khawatir orang-orang ini akan bersemanet untuk memerah mata mereka dan mulai menyerangmu Jadi kamu tidak boleh memasuki istana bawah tanah, jaga saja pintu keluarnya Alasan mengapa Tan Yun ingin membuat penghalang pengetahuan ilahi di pintu keluar istana bawah tanah Dan tidak membiarkan saudara laki-laki dan perempuannya menonton adalah karena dia tahu bahwa Jika dia dan Suanyuan Ru ingin mengalahkan semua orang, mereka harus melakukan yang terbaik Jika mereka memeriksa pengetahuan ilahi mereka, identitas mereka dan identitas Suanyuan Ru sebagai keluarga spiritual akan terungkap Li Si Yin berkata dengan cemas, hanya kalian berdua yang bisa melakukannya Biarkan saudaraku menjaga pintu keluar dan aku akan masuk bersamamu Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir Jika kamu masuk, kamu mungkin tidak dapat membantu, tetapi biarkan aku dan Rower Kakak, dengarkan saran Jing Yun Jangan khawatir tentang saudaranya Li Si Min berkhutbah Ya, Li Si Yin setuju Tan Yun memandang Li Si Min dan berkata dengan sungguh-sungguh Saudara Si Min, berjanjilah padaku, jangan pernah biarkan Si Yin masuk Aku tahu dia memiliki perasaan padaku, tapi aku tidak ingin dia dalam bahaya Rower dan aku memiliki beberapa kesulitan dalam menghadapi musuh Jika dia tertangkap oleh musuh dan mengancam Rower dan aku, konsekuensinya bisa dibayangkan Li Si Min berkhutbah Oke, jika Si Yin ingin masuk, saya berjanji untuk menghentikannya Yah, aku lega Setelah suara Tan Yun, ketika dia mengendarai Senzu dan terbang seribu sen ke dalam kehampaan Dia melihat lautan api yang luas di bawah dan api di bumi naik ke langit, yang cukup mengejutkan Di tanah di tengah api, ada lubang dengan diameter ribuan kaki Puan kecil, lubang besar adalah pintu masuk ke istana bawah tanah yang terbakar Selain itu, istana bawah tanah yang terbakar adalah sarang laba-laba dewa yang terbakar Dan api di dalamnya dikumpulkan oleh orang ini Budak tua itu tidak tahu persis apa itu sekarang Tetapi itu tidak boleh melebihi binatang Raja Suci kelas 4 Dan kekuatan lompatannya tidak akan melebihi Raja Suci umat manusia kelas 8 Itu tidak berbahaya bagimu, Tuan Jika orang ini ada di istana bawah tanah, Tuan kecil, kamu bisa menggunakannya untuk menghadapi musuh Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, oke, begitu Kemudian, Tan Yun memandang Li Siin dan Li Si Min dan berkata, sekarang kita berpura-pura berpisah Kamu mengemudikan Sen Zu dan pergi Setelah mereka memasuki istana bawah tanah Setelah transmisi, Tan Yun dengan sengaja memeluk tinjunya dengan keras dan berkata Saudara Si Min, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini dan bertemu lagi di masa depan Li Si Min melengkungkan tangannya dan tersenyum He he, oke, selamat tinggal besok Segera, Tan Yun membawa Suan Yuan Ru ke langit dan terbang dari Sen Zu Setelah menonton Li Si Min mengusir Sen Zu, dia tersenyum dan berkata Rower, api bergulung di bawah, pasti ada bayi yang baik, bagaimana kalau kita memasukinya Yah, aku akan mendengarkanmu Suan Yuan Ru tertawa dan berkata Jing Yun, kita harus menyingkat tirai tipis dari kekuatan suci untuk mencegah terbakar oleh api Setelah itu, Tan Yun dan Suan Yuan Ru memadatkan tirai cahaya supernatural di permukaan mereka sendiri Menukik ke bawah dengan kecepatan ekstrim dan menembak ke arah istana api yang menyala Pada saat ini, puncak bunung tandus berjarak 1.300 sen Di atas puncak, wanita bertopeng hitam dari Raja Suci ke-9 menunjukkan ekspresi bahagia di matanya yang indah Menatap lima pria dan satu wanita di sampingnya, dan berkata, anak-anak Kelsey Tianzun akhirnya pergi Jika mereka ada di sana, kami tidak akan berani bertindak ke gabuh Jika mereka pergi, Jing Yun akan mati Terima kasih Terima kasih.